Dan pemerintah untuk mengontai perkembangan terkini dari penangkapan anggota Ormas terkait bentrok di kawasan Tanah Abang Jakarta Pusat, kita telah bergabung dengan Kapolsek Tanah Abang, AKBP Lukman Cahyono. Selamat sore, Pak Lukman. Pak Lukman, sudah berapa pelaku yang tertangkap dan masih ada berapa pelaku lain yang belum tertangkap? Ya baik, jadi yang sudah kami amankan dari gabungan dari Polres Jakarta Pusat dan Polsek Tanah Abang, kami sudah mengamankan lima orang yang diduga melakukan aksi kekerasan di muka umum dan kita jerat dengan pasal 170 KUHP. Jadi masih ada beberapa pelaku lagi yang sudah kami identifikasi, kurang lebih sekitar empat pelaku, dan saat ini sudah masuk daftar pencarian orang. Baik, sejauh ini sebenarnya apa cikal bakal dari bentrokan ini, apa yang menjadi penyebab bentrokan antar Ormas ini, Pak Lukman? Ya jadi awalnya mereka ini, kedua kelompok ini sebetulnya saling kenal, Mbak. Jadi pimpinan dari kedua Ormas ini memang mereka berteman, bersahabat cukup baik, cuma mungkin karena ketersinggungan, kesalahpahaman, sehingga terjadilah bentrok ini. Jadi memang mereka diawali dengan salah satu kelompok mendatangi markas kelompok yang lain, dengan maksud sebetulnya untuk meminta penjelasan. Namun karena diterima lain, sehingga kelompok satunya lagi mendatangi balik, sehingga terjadilah bentrok tersebut. Jadi memang awalnya hanya permasalahan sepilih, tidak ada karena urusan masalah sara, suku, ataupun yang lainnya, Mbak. Apakah benar bentrokan ini terjadi karena terkait perekrutan anggota begitu, Pak? Ya, bukan masalah perekrutan anggota, namun memang ada salah satu orang yang bergabung di kelompok satunya itu adalah orang yang bermusuhan dengan kelompok lain, gitu, Pak. Jadi karena kedua pimpinan kelompok ini bersahabat, sehingga yang satunya menyampaikan kenapa kamu menerima orang yang menjadi musuh saya, seperti itu, Mbak. Ya, ketersinggungan itu yang akhirnya membuat solidaritas daripada anak buah dari kelompok yang satunya, akhirnya terjadilah bentrok tersebut, Mbak. Lima orang yang diamankan ini dari satu kelompok saja atau dari kedua belah pihak, Pak Lukman? Lima orang yang diamankan dari satu kelompok saja, Mbak. Karena memang kejadian ini terjadi karena kelompok dari BPPKB mendatangi salah satu kelompok, dengan maksud ingin meminta penjelasan, namun karena komunikasinya mungkin kurang baik, sehingga terjadilah bentrok tersebut dan mengakibatkan dua orang terluka dari kelompok BPPKB. Dan yang kami amankan adalah dari kelompok yang berseberangan. Jadi salah, jadi dari satu kelompok saja, Mas, dari lima tersangka yang kita amankan ini. Setelah penangkapan ini, Pak Lukman, kondisi di Tanawang seperti apa? Jadi pas ke penangkapan, langsung kita bisa kondusifkan situasi. Jadi kami berusaha komunikasi dengan sesepuh dari kedua kelompok ini, dan masing-masing kelompok ini bersepakat bahwa tindakan tersebut memang tindakan kriminal, tidak ada kaitannya dengan kelompok ataupun dikaitkan dengan suku, ataupun kelompok-kelompok yang ada di wilayah Tanawang. Mereka memang bersepakat bahwa ini adalah murni tindakan kriminal, dan memang harus dipertanggungjawabkan oleh masing-masing. Sehingga kedua belah pihak bersepakat tidak ada aksi-aksi lanjutan berupa balas dendam, dan mereka bersepakat untuk berdamai, dan memang masih dalam tahap mediasi sekarang. Namun situasi secara umum kondusif, kedua belah pihak sama-sama menahan diri, dan tidak ada upaya-upaya penyerangan ataupun pembalasan. Baik, Pak Lukman sebenarnya kedua Ormas ini bergerak di bidang apa Pak sebenarnya? Ya jadi kalau yang satunya memang mereka mengkoordinir ya, menjadi koordinator dari sebuah lahan yang di situ memang ditempati oleh beberapa pedagang, dan yang satunya lagi memang kelompok yang bermaksud untuk mengembangkan potensi-potensi anggotanya. Demikian Pak, jadi memang mereka bergerak masing-masing untuk mengkoordinir dan mengembangkan usaha-usaha perdagangan di wilayah Tanah Abad. Bagaimana komunikasi kedua Ormas tersebut saat ini Pak? Udah berlangsung hampir dua minggu yang lalu, bagaimana kondisi komunikasi antara Ormas ini Pak? Ya, jadi pas kejadian bentrok tersebut, keesokan harinya kami berusaha untuk pertemukan kedua tokoh ataupun senior dari kelompok ini, dan mereka alhamdulillah mendukung upaya kami untuk perdamaian, dan sekarang sedang penjajakan untuk upaya-upaya mediasi, dan para korban juga yang menjadi korban luka kemarin juga sudah normal untuk beraktivitas, sudah keluar dari rumah sakit, dan alhamdulillah semuanya bisa sesuai dengan rencana kami, yaitu memediasi kedua belah pihak tersebut. Tadi Pak Lukman bilang bahwa kedua belah pihak, kedua Ormas ini berjanji tidak akan lagi ada bentrokan, disebutkan ada konsekuensi apa kalau misalnya terjadi bentrokan lagi kedua belah pihak? Ya, jadi kedua belah pihak juga sudah bersepakat, Jadi mereka berusaha untuk, yang pertama, menyerahkan para pelaku. Ini adalah bentuk komitmen dari kedua belah pihak, bahwa yang bersalah tentunya harus bertanggung jawab. Dan ketika ada korban luka pun dari kelompok yang lain juga berusaha untuk membantu, berusaha mengobati, jadi memang masing-masing bersepakat apabila ada tindakan kriminal yang terjadi, ini juga harus dipertanggung jawabkan. Jadi para senior ataupun para ketua kelompok juga ikut mengendalikan anggotanya, dan apabila ada yang bergerak melakukan pidana, mereka bersepakat dengan kami untuk ini harus dipertanggung jawabkan setelah dengan proses hukum yang berlaku. Baik, terima kasih. AKBP Lukman Cahyono, Kapolsek Tanah Abang, telah bergabung bersama kami di INU Sore.